Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin review ya review dan tes salah satu midbus selo seri-seri lama jadi kalau seri yang baru itu selo itu biasanya belakangnya itu ada 17 17 nya ya jadi kalau diurut itu ada HC 17, ada TG 17 ada SC 17 dan sejenisnya nah ini ini beda ini NC 14 ya NC 14 beda-beda belakangnya NC 14 jadi nah ini bahannya beda ya ini bahannya disini semacam ya apa ya kalau disini dilihat ya perpaduan antara kertas dan apa ini kayak semacam karet ini bedasnya dasket daskapnya itu juga begini duskap ya nah ini ini dari sekian banyak ukuran midbus selo ini yang terkecil ya ini kalau gak salah dimensinya itu adalah 5,5 sementara yang normal yang normal bukan normal ya yang umumnya selo itu diameternya itu rata-rata 6 nah ini saya bandingkan ini ya ini yang 6,6 itu ini kita bandingkan ukurannya ya ini yang 6,6 ini yang 5,5 jadi kalau dulu itu paket pembeliannya mesti disertai dengan apa namanya semacam alas ya lingkar ring ya disini agar bisa nyantol di tempat midbus di pintu ya kalau kita coba kita ukur ya bersama-sama nah disini seperti ini jadi kalau disini ini yang 6,6 itu lebih lebih dikit ya nah pas disini dalamnya ini yang ini 6,6 sementara yang ini 5,5 nah ini salah satu midbus yang kebetulan saya simpan ya ini koleksi karena menurut saya ya pribadi ini midbus yang bassnya oke kemudian suara suaranya juga lantang saya suka ini suara vokalnya walaupun ini midbus tapi apa namanya suaranya jernih suaranya jelas ya ini jadi nanti kalau ditanya harga kalau yang ini dulu harganya sekitar 2 jutaan ya sekitar kalau sekarang mungkin kalau di di apa namanya di Tokopedia dan sejenisnya ini masih ada yang jual itu harganya kurang lebih 1 juta setengah jadi kalau 1 juta setengah berarti masih di atas HC 17 17 ya masih 17 jadi kalau menurut saya kalau misalnya dapat dengan harga yang sama mendingan milik ini kalau menurut saya oke baik nah sekarang kita coba untuk tes ya kita coba untuk tes biar gak lama-lama kita tes ini sudah kita hubungkan langsung ya ini tanpa tanpa crossover jadi langsung kita hubungkan dengan amplifier ya kita tes bagaimana suara aslinya dari mid bass ini oke terlimin bukan aku menabur cinta di orang yang salah dan aku sadar bukan siapa-siapa ku hanya punya cinta tak tak apa apa ke yung tak bersambut cinta putra nah itu lagu coba kita ganti lagu so so what is the next big this is nah itu beberapa tes lagu ya jadi kalau saya dengarkan secara subjektif ya dengan telinga saya sendiri suara vokalnya itu jernih ya walaupun ini tanpa apapun ya jadi kalau nanti ini rencananya nanti kalau misalnya mau buat speaker di rumah itu saya mau pakai tanpa crossover tanpa apapun ya nah kemudian suara bassnya juga padat suara bassnya padat ya jadi kalau dilihat secara strukturnya itu begini tuh ya seperti ini kelihatan ya jadi ada lubang-lubangnya ada double di bawah sini kemudian di sini tengah itu juga ada lubang jadi ini bagus secara struktur juga bagus ya ada lubang anginnya ada lubang anginnya di sini juga jadi lubang ini tembus sampai ke tengah di sini lubang oke jadi kalau saya mau rekomendasikan ini bagus ya terutama kalau misalnya mau menggunakan speaker ini di mobil ya kalau saya lebih suka kalau ini digunakan untuk 2-way ya untuk 2-way untuk 2-way jadi karena ini suaranya vokalnya sudah menurut saya bagus ya walaupun belum cover tapi kalau kemudian dikasih tweeter saja itu sudah menurut saya sudah cukup ya kalau daripada kita menggunakan 3-way tapi 3-way yang misalnya yang ya kurang bagus ya mendingan ini tapi menggunakan sistem 2-way nah itu saja yang dapat saya sharing mudah-mudahan manfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lakunya bulan beri selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton!